Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas ini lagi karena dari beberapa pertanyaan masih ada yang salah paham mengenai pengaturan arus CC yang ini potensiometernya Oke yang ini yang sebelah kanan untuk mengatur arus dan hari ini mengatur tegangan ke sekalian saja saya revisi kemarin saya membuat buzzer jadi VCC nya saya ambil dari pin 8 saja yang di dalam ini terlihat bro kemudian saya beri resistor ke led karena resistor yang disini aslinya lepas ini kelemahan modul-modul seperti ini yang satu di solder langsung ngikut Oke jadi fungsi dari pengaturan arus ini maksudnya adalah maksimum arus yang dapat mengalir ame Bro jadi manfaatnya sebetulnya banyak sekali bila kalian memahaminya yang penting kalian paham dahulu bahwa pengaturan arus pada modul ini ini step-down untuk step-up juga sama saja bentar saya ambil Hai seperti ini sama saja ini step-up ini step-down Oke tidak bosan saya katakan bila kalian ingin membeli modul apa saja cari yang mempunyai potensiometer ada dua ini seperti ini jadi satu sebagai pengatur arus dan satu sebagai pengatur tegangan pasti sudah aman terutama dari short circuit Oke kita kembali lagi ke awal jadi pengaturan arus pada modul merupakan besar arus yang dapat mengalir pada modul dari input ke output jadi dengan adanya ini pengaturan arus selain rangkaian kita aman dari short circuit jadi bila tidak terjadi short dia akan drop aman juga terhadap input nanti akan saya contohkan saja Oke akan saya contohkan Oke saya coba dengan modul lama saya kalian lihat ini persis dengan yang model ini hanya saja potensiometernya sudah saya ganti untuk melihat caranya bisa kalian lihat videonya disini Oke dan enaknya modul yang lama ini rednya berbeda warnanya hijau biru merah kalau ini sama merah semua Oke saya menggunakan beban lampu kemudian sumbernya aki ini pengukur tegangan kalian perhatikan tegangannya 1,4 ini potensiometer untuk mengatur tegangan saya buat dua agar bisa diatur fine nya artinya kita dapat mengatur tegangan lebih presisi jadi bila satu sulit sekali untuk mengatur misalkan 5 volt Oke kita coba saja misalkan saya atur 5 sudah sulit sekali karena potensiometernya yang satu putaran jadi yang ini yang fine saya buat dua saya putar yang ini kalian lihat sulit sekali karena ini potensiometer satu putaran jadi saya buat dua nilainya seper sepuluhnya dari utamanya ini saya gunakan saya lupa ini Hai ini 10 kilo ini satu kilo paham ya Bro kemudian ini pengatur arus Hai dan ini enaknya indikatornya ada tiga tiga warna beda dengan ini hanya satu warna warna merah ini ini led indikatornya hijau biru dan merah nanti akan saya tunjukkan satu persatu masalah ini karena ini memang modul terbaik di kelasnya menurut saya Oke saya set di dua volt saya tidak ke papa kemudian kalian perhatikan besar arus saya putar ke kiri ini merupakan besar arus terkecil saya coba beri beban ini pasti indikator bahwa arusnya kurang menyala kalian perhatikan tegangannya drop padahal sumbernya aki ini arusnya saya set sekitar 10 mili karena paling kecil Hai kemudian saya atur Hai pengaturan arus sekalian perhatikan terlihat bro indikatornya terutama saya naikkan saya putar ke kanan perhatikan sampai indikator bila keterangannya sampai indikator full charger artinya arus cukup seperti ini terlihat terus saya kecilkan lagi saya naikkan Hai Oke paham ya Bro Hai fungsi dari pengaturan arus ini yaitu membatasi besar arus yang dapat mengalir yang kalian lihat ini sumbernya aki bisa 10 ampere kalau kita buat maksimum Hai jadi dengan adanya CC ini potensiometer CC tentunya sangat aman sekali Oke saya tambah beban saya coba pasti dia kembali kurang arus Hai paham ya Bro ini beda bro kalian kalian lihat indikator kurang arus tapi arusnya masih memadai karena bukti dark short jadi sebetulnya indikator indikator yang atas ini indikator short memudahkan kalian paham kemudian oke saya coba short bedanya dengan indikator short circuit dengan kurang arus atau sedang mencarger bila digunakan untuk mencarger dia akan saya coba short ya akan saya coba short circuit kalian perhatikan bedanya perhatikan bedanya ini outputnya akan sensor perhatikan tegangannya lihat indikator ya pahami indikator ya Bro bila short indikator ini yang menyala oke tegangannya juga drop menjadi milivolt paham ya bro untuk cara mencarger yang benar dengan modul ini di lain video saja nah kemudian akan saya coba Oh jadi kegunaan dari pengatur arus modul misalkan kalian mempunyai input hanya mempunyai input seperti ini 2 ampere trafo artinya maksimum 2 ampere itu juga kalau asli biasanya kalau am trafo 2 ampere maksimum 1 ampere jadi dengan adanya pengatur potensiometer ini input yang kalian punya misalkan ini 2 ampere tetap bisa digunakan untuk apa saja misal untuk mencarger aki 12 volt dengan cara mengatur besar arus yang boleh mengalir pada modul ini pahamnya Bro jadi bila kalian mempunyai input yang sangat kecil misalkan ini 2 ampere kalian set maksimum di 2 ampere dan fungsinya tetap bisa bila kalian ingin mencarger aki yang 100 ampere juga tetap bisa tapi tentunya prosesnya lama dan tidak akan merusak input pahamnya Bro manfaat dari pengaturan arus sangat bermanfaat sekali sekali lagi saya katakan bila kalian ingin memberi modul step-down maupun step-up cari yang mempunyai minimum dua buah potensiometer yang seperti saya tunjukkan jadi sudah sangat aman terhadap input maupun output dan terhadap modul sekali lagi kenapa ini saya katakan terbaik nanti ini akan saya jadikan power supply saja tinggal saya tambah meter ini harganya sekarang di bawah Rp20.000 dan sudah kemampuannya bisa kalian lihat dan videonya sudah saya buat semua tapi nanti akan saya ulang satu persatu saja untuk memahami ini Oke paham ya Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton